Intro Sembali hadir di depan anda bersama saya Dian Sety berikut berita selengkapnya Hujan derasi yang mengguyur kawasan Sungwasari Kabupaten Malang Sejak Senin Malam hingga Selasa Dini Hari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan Bumi Mondoroko Raya Beserta korban yakni satpam bernama Rudy 70 tahun warga desa Watugede Ketua RW 15 desa Watugede Pandu menyampaikan bahwa persiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Sungwasari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPPD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Dari Kabupaten Malang kita beralih ke kota Surabaya Peringati hari ibu siswa berikado buku puisi berbagai macam cara dilakukan Untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur Menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut Kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu dan tercinta Tak hanya itu, sang ibu dan pun turut menetaskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih kepada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi, ketiga siswa tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini Para siswa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri Serta di sekolah Demikian ProBusiness edisi hari ini Saya Dian Seti pamit undur diri dari hadapan Anda Selamat siang dan sampai jumpa Pemirsa saat ini kita terhubung dengan reporter Dian Seti yang berada di Pusko Pengungsian Gunung Sumeru Silahkan Dian Yang ada di studio Pemirsa saat ini saya sedang berada di sekitar Pusko Korban Gunung Sumeru Saat ini kondisi di sekitar Pusko sendiri telah terlihat kondusif dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga sekitar Baik di dalam tendang maupun di luar tendang Namun beberapa warga masih mengalami trauma pasca kejadian tersebut Sehingga untuk mengatasi rasa trauma tersebut Khususnya anak-anak Mereka melakukan trauma healing dengan cara belajar bersama dan bermain bersama dengan tim rewan yang ada di sini Berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga dari warga sekitar Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Jam 7 pagi tadi Telah terjadi guguran awan panas dari Gunung Sumeru Sehingga mengakibatkan proses evakuasi Mengalami terhambat karena adanya guguran tersebut Dan dihimbau untuk warga Dimohon tetap berhati-hati dan waspada Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Ben Septi melaporkan kembali ke studio PASYA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!